Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi, kembali bertemu di perkuliahan Geologi Kelingkungan. Kali ini kita memasuki minggu ke-9, ada pun materi yang akan kita bahas terkait bagaimana bencana alam geologi dan perencanaan lingkungan. Yang pertama adalah bencana alam geologi. Jadi bencana alam geologi atau bahaya alami geologi adalah proses geologi yang alami, yang bersentuhan dengan lingkungan dan berpotensi merugikan. Ini yang kita sebut sebagai bencana. Tingkat kerusakan dipengaruhi oleh proses geologinya dan kerentanan lingkungan. Proses geologi yang menghasilkan bencana tersebut memiliki, yang pertama ada magnitudo, yang kedua ada durasi, yang ketiga mencakup luasan area terdampak, dan yang terakhir adalah seberapa sering bencana tersebut terjadi. Yang berikutnya adalah satu jenis bahaya ini dapat memicu terjadinya bahaya yang lain. Misalnya ketika kita tahu bahwa ada bahaya gempa bumi, nanti akan berkorelasi juga dengan bahaya tanah longsor atau bahaya kebakaran dan lain sebagainya. Nah, itulah yang kita sebut sebagai multi hazard. Oke, yang pertama yang akan dibahas adalah terkait aktivitas gunung api. Nah, kalau kita perhatikan memang di Samarinda atau di Kalimantan tidak banyak gunung api, tetapi harus diperhatikan bahwa kita juga punya beberapa andapan gunung api yang ada di bagian utara dari Kalimantan. Nah, ini misalnya kita ambil contoh, tidak di Kalimantan, tapi di Jogja. Jadi, misalnya kita mengambil contoh, ada gunung api yang sangat aktif, mungkin bisa setahun sekali, dia erupsi, salah satunya adalah gunung merapi. Nah, kalau kita perhatikan di sini, perlu adanya pemetaan zonasi endapan untuk mengidentifikasi wilayah yang mungkin menerima bahaya di masa yang akan datang berdasarkan kejadian sebelumnya. Nah, ini adalah gunung merapi, kemudian ini adalah daerah Muntilan di Magelam, dan ini adalah gunung, maaf, ini adalah Candi Borobudur. Di mana ini adalah area yang menjadi jalur lahar ataupun lava dari gunung merapi itu sendiri. Jadi, ini adalah beberapa area yang titik hitam ini adalah daerah terlarang, kemudian yang warna putih, lingkaran putih. Ini adalah yang daerah zona rawan 1, untuk yang plus ini adalah zona rawan 2. Untuk yang ada bendiranya adalah pos pengamatan dari PVMBG, bahkan khusus untuk gunung merapi, dia punya lembaga khusus yang memang memantau dari aktivitas dari gunung merapi. Nah, itu suatu lembaga di bawah dari badan geologi yang memang berfungsi untuk memantau aktivitas gunung merapi, karena gunung merapi sendiri adalah salah satu gunung api paling aktif di Indonesia, bahkan di dunia. Jadi, peta risiko gunung api menunjukkan batas maksimum yang ditentukan dari bahaya tertentu, seperti jalur, aliran lava, dan piroklastik. Piroklastik itu adalah material erupsi gunung api yang bukan berupa lava atau lahar. Biasanya dia dalam bentuk erupsinya, dalam bentuk abu, ataupun bisa juga dalam bentuk kristal yang sudah cukup besar, yang bisa kita sebut sebagai bom dan blok. Kalau blok itu masih dalam bentuk padat, jadi keluar dalam bentuk padat, sedangkan kalau untuk bom itu keluar dalam bentuk cairan, membekunya baru di permukaan. Oke, kemudian ada kedalaman jatuhan abu yang tadi saya bilang sebagai piroklastik, yang diharapkan, dan luas area yang terkenal jadi jatuhan salah satu fragment litik. Peta ini dibutuhkan oleh pemerintah tingkat lokal dan nasional, sehingga dapat digunakan untuk penggunaan lahan yang tepat, standar bangunan, dan respon pertahanan sipil, serta dapat dimasukkan ke dalam prosedur perencanaan dari suatu pemerintah daerah. Nah, peristiwa dengan MRI, yaitu Main Recurrent Interval, jadi daerah yang memang mengalami aktivitas gunung api yang sangat sering, ini harus diperhitungkan dalam pembuatan petazonasinya. Jadi, kayak merapi ini kan bisa erupsi setahun sekali, artinya kan perlu zonasi yang lebih rinci, karena ini akan berulang secara terus menurus, sehingga bukan suatu kejadian luar biasa lagi. Kecuali memang kejadiannya tiap 5.000 tahun sekali. Ya, kalau 5.000 tahun sekali, ya mungkin sudah beda peradaban untuk bisa meminimalisasi dari erupsi gunung api tersebut. Nah, ini sebagai contoh, ini ada di daerah Mexico, ya. Maaf, bukan Mexico, tapi di Spanyol. Ini ada dua jenis peta yang digunakan untuk perencanaan ekonomi dan sosial. Satu jenis menunjukkan daerah yang dapat mengalami kerusakan total oleh aliran lava atau yang kita kenal sebagai Nues Ardentes dan atau lahar. Jadi, lahar ini sebenarnya adalah istilah dalam basunasi yang dikenal secara internasional. Kenapa kok bisa beda antara lava dengan lahar? Jadi, lava itu adalah produk gunung api yang meletus. Jadi, meletus kemudian keluar cairan ataupun dalam bentuk piroklastik, Nah, itu adalah salah sebetulnya bentuk lava. Jadi, ketika masih di dalam gunung, itu disebutnya magma, tetapi ketika dia keluar dari tubuh gunung api, maka itu dikategorikan sebagai lava. Nah, terus bedanya apa, Pak, dengan lahar? Lahar itu adalah ketika lava bercampur dengan air, bercampur dengan makhluk hidup, bercampur dengan tanah, menjadi satu, itulah yang kita sebut sebagai lahar. Makanya ada yang disebut sebagai lahar panas, ada yang disebut sebagai lahar dingin, karena lahar dingin ini sudah temperaturnya lebih dingin dibandingkan lava ketika pertama kali keluar dari tubuh gunung api. Yang lain menunjukkan daerah-daerah yang kemungkinan akan terkena dampak, sementara oleh fenomena yang merugikan, tetapi tidak destruktif, seperti jatuhnya abu vulkanik yang lebat, emisi gas beracun, atau pencemaran air permukaan, atau air bawah tanah. Nah, untuk kita melakukan prediksi ya, bagaimana adanya erupsi dari gunung api yang sifatnya efusif atau eksplosif, maka kita perlu memenyiapkan data-data terkait, bagaimana kita bisa mengestimasi, kira-kira gunung api ini akan meletus berapa tahun lagi, atau mungkin tanda-tandanya akan seperti apa ketika gunung ini yang sebelumnya tidak aktif menjadi tereaktifasi kembali, seperti yang terjadi di gunung Sinabuk, yang tereaktifasi kembali di tahun 2011, sampai benar-benar berhenti itu di tahun 2021. Artinya ada kurang lebih 10 tahun, dia terus-menerus memuntahkan atau batuk-batuk, sehingga lumayan di daerah Karo, di Sumatera Utara, itu di Berastagi dan sekitarnya, itu akhirnya benar-benar merasakan dampak dari erupsi gunung Sinabung. Nah, artinya apa? Artinya kita harus bisa meestimasi gunung-gunung api yang mungkin sudah tidak tercatat aktivitasnya sebelum tahun 1600, atau mungkin setelah tahun 1600 sudah menampakkan aktivitasnya, tapi frekuensinya masih jarang. Itu yang perlu dipahami atau dipertajam lagi, dipelajari lagi, agar bisa menentukan langkah kebijakan untuk beberapa tahun mendatang. Nah, kerugian dapat dikurangi dengan prediksi, kesiapsiagaan, dan pengendalian data guna lahan. Studi prediksi didasarkan pada deteksi gejala erupsi yang dapat dipercaya sebagai indikasi erupsi. Nah, pengukuran yang harus terus dilakukan itu dalam bentuk apakah terjadi pengangkatan tubuh gunung api, atau mungkin kalau kita melihat di daerah Kediri, kita ketemu yang namanya Gunung Kelut, di Gunung Kelut itu ada yang kita sebut sebagai sumbat lava. Nah, sumbat lava itu seperti dome, tapi dia kayak model tutup botol gitu, botol gitu kan ditutup, nah itu sumbatnya ada di situ. Itu yang menahan agar si Gunung Kelut itu tidak erupsi. Nah, itu yang akan dicatat, diukur secara terus menerus, secara berkala. Kemudian tremor, tremor itu adalah ya, kayak tangan kita lihat kan tremor gitu. Nah, artinya getaran yang dihasilkan karena aktivitas gunung api. Nah, tremor-tremor yang besar, ini yang akan memicu dari gempa bumi-gempa bumi, yang sifatnya gempa bumi vulkanik. Kemudian temperatur, karena temperatur itu juga mengimplikasikan terhadap aktivitas magma di dalam tubuh gunung api. Kemudian ada pH. Nah, pH ini juga berpengaruh. Apakah lavanya ini, air yang di sekitar dari gunung apinya semakin asam? Karena mungkin terpengaruhi dari magma di tubuh gunung yang memang magmanya itu bersifat felsik atau mungkin yang bersifat nefik. Kemudian kandungan besi atau magnetiknya juga diukur serta kandungan gas, karena volatile gas itu juga berpengaruh terhadap aktivitas gunung api. Oke, yang berikutnya setelah kita mempelajari letusan gunung api atau aktivitas vulkanik atau aktivitas gunung api, kita akan coba mempelajari bagaimana kita memprediksi, tapi kalau untuk kasus gempa bumi ini kita lebih suka, lebih abdol, dol, lebih cocok menggunakan kata prekursor. Kenapa? Karena sampai detik ini belum ada satu model pun, belum ada satu metode pun yang benar-benar tepat memprediksi kapan terjadi gempa bumi. Kalaupun ada yang sukses, success rate-nya itu masih di bawah 80%. Artinya, ya mungkin aja kebetulan itu betul. Atau mungkin bisa dipakai di suatu negara atau suatu wilayah, tapi belum bisa diduplikasi di wilayah lain. Nah, yang lebih cocok kita bisa menggunakan kata prekursor. Nah, tujuan dari prekursor gempa bumi adalah pengurangan korban jiwa dan kerusakan harta benda, di mana prekursor gempa bumi adalah fenomena yang mendahului getaran tanah besar, lebih khusus lagi yaitu nilai anomali dari fenomena tersebut yang dapat mengindikasikan awal terjadinya gempa bumi. Dilatasi batuan akibat deformasi atau perubahan dari batuan akibat deformasi kerak sebelum gempa bumi menyebabkan peningkatan volume dan mengakibatkan pemendekan atau pemanjangan perubahan sudut kemiringan bidang atau pengangkatan atau penurunan permukaan tanah di dekat sesar aktif. Sesar itu tadi ya, patahan yang kemarin kita sudah bahas. Nah, misalnya ini contoh. Ini ada kerak benua, dengan kerak samudera. Memang kalau untuk yang di Kalimantan tidak ada interaksi langsung antara kerak samudera dengan kerak benua. Tapi harus diingat, ketika ada tumbukan atau ada subduksi antara kerak samudera dengan kerak benua, nah itu bisa mengimplikasikan terjadinya gempa bumi. Karena sebenarnya gempa bumi itu adalah release energi akibat dari tumbukan antar lempeng. Nah, yang kemarin paling update itu adalah yang terjadi di Mentawai, yaitu di 7,0 atau 6,9. Nah, gimana caranya kita bisa tahu kok terjadi tumbukan, kemudian kok ada gempa bumi, dan lain sebagainya. Cara yang paling tepat adalah mengukur dengan menggunakan alat yang kita sebut sebagai GPS geodetik. GPS geodetik ini ordenya sampai 10 pangkat minus 3. Artinya pergerakan orde milimeter itu bisa terdeteksi oleh alat. Artinya kan kita tahu setiap lempeng itu bergerak relatif gitu kan, kayak seperti lempeng Indo-Australia bergerak ke arah utara relatif 7 cm per tahun. Artinya tahu dari mana kok tiap tahun bisa bergerak 7 cm? Ya, dari alat GPS yang terpasang ini. Kita bisa tahu posisinya berapa milimeter perubahannya dalam satu tahun tersebut. Nah, kemudian ternyata, ternyata ya, ternyata ada satu metode yang ini pertama kali dicetuskannya oleh Jepang ketika ternyata ciri-ciri gempa bumi itu akan terjadi ketika gas-gas inert, khususnya gas-gas mulia, golongan 8A, seperti radon dan argon, helium, xenon dan xenon, ini meningkat secara signifikan di atmosfer bumi. Nah, pertanyaannya memang waktu itu terjadi di gempa bumi tahun 2014, bukan yang 2011, 2011 kan yang Great East Japan Earthquake itu belum waktu itu. Tapi di gempa bumi 2014, tapi bukannya men-generate atau men-trigger dari tsunami, itu diprediksi oleh peneliti Jepang adanya peningkatan gas-gas inert, gas-gas mulia 8A tersebut yang meningkat secara signifikan beberapa jam sebelum, beberapa jam atau beberapa hari sebelum terjadinya gempa bumi. Tapi ketika diduplikasi ke daerah lain, ternyata tidak bisa. Kemudian ada juga ketika regangan meningkat atau strain meningkat, semakin besar kemungkinan slip tiba-tiba akan terjadi sepanjang sesar dan gempa bumi akan dihasilkan. Sebagian besar zona pesesar utama tidak terdiri dari satu bidal sesar, tetapi terdiri dari sejumlah besar sesar yang paralel dan intervengering yang mungkin berjarak lebih dari 1 km. Nah, ini adalah contoh di Palu ya, kemarin tahun 2018. Ini adalah yang mengindikasikan terjadi tiga bencana sekaligus dalam waktu yang hampir bersamaan. Yang pertama gempa bumi dengan magnitude 7,4, kemudian disusul oleh tsunami, kemudian setelah tsunami baru terjadi yang kita kenal sebagai likuifaksi. Nah, bagaimana sih caranya agar kita bisa mengurangi dampak dari keterjadian gempa bumi tersebut? Nah, ini yang kita sebut sebagai bahaya seismik dan pembuatan zonasinya atau mikrozonasi, bahkan kalau untuk di beberapa wilayah seperti di Indonesia dibuatkan mikrozonasi untuk yang seismik hazard atau bahaya seismik. Bahaya gempa bumi berkaitan dengan kemungkinan terjadinya gerakan tanah di daerah tertentu selama periode waktu tertentu yang dapat menyebabkan kerugian harta benda atau nyawa yang signifikan. Meskipun bahaya akibat seismisitas termasuk kemungkinan struktur bangunan menjadi rusak oleh pergerakan sesar, kemungkinan besar kerusakan juga akan terjadi akibat guncangan. Kuantitas yang terkait dengan desain tahan gempa juga harus diperhitungkan seperti percepatan maksimum atau kecepatan partikel puncak, periode guncangan yang dominan atau kemungkinan yang terjadi. Nah, inilah yang salah satu yang dipunya oleh Amerika Serikat sebagai seismik risk map. Itu kita bisa tahu yang warna gelap ini yang menandakan bahwa daerah-daerah yang akan mengamplifikasi dari getaran gempa bumi. Artinya gini, ini lebih beresiko bangunan akan rusak di daerah-daerah yang warna gelap dibandingkan yang warna cerah ini. Artinya sama-sama bangunan yang dengan kualitas sama dibangun di tahun yang sama kemudian terjadi gempa bumi maka yang akan rusak lebih dahulu adalah yang berdiri di atas yang warna gelap. Bisa tetap dibangun tapi harus ada rekayasa geologi teknik untuk pembangunannya. Nah, ini contoh di peta ini ya mikroseismik zoning. Artinya setelah kita buatkan seismik hazard map di suatu negara maka untuk yang lebih rinci lagi kita membuatkan mikrozonasi. Entah kalau untuk kasus di Amerika Serikat per negara bagian atau per kota kalau di Indonesia dibuatkan per provinsi. itu ada. Nanti coba aja cari mikrozonasi map untuk seismik hazard. Itu ada. Dikeluarkan. Nah, salah satu produk dari seismik hazard adalah peak ground acceleration. Nah, peak ground acceleration ini bisa kita akses di ini ya di rsa.ciptakarya.pu.go.id slash tahun 2021 karena ini dibuat di 2 tahun 2021. Jadi, kita bisa dapatkan beberapa data dan kita tinggal memasukkan nama kota yang kita inginkan untuk kita tahu berapa nilai PGA atau di sini disebutnya sebagai MCEG atau kita juga cari yang namanya MCER dan seterusnya sampai CR dan CR1 untuk kita bisa ketahui kira-kira lokasi mana sih lokasi mana saja yang sebenarnya rentan kalau terjadi gempa bumi itu akan mengalami amplifikasi terhadap getaran gempa bumi. Jadi, harus perlu rekayasa engineering untuk bisa membuat bangunan tersebut tetap tahan atau steady selama gempa bumi berlangsung. Nah, kalau kita lihat di sini sebenarnya samarinda masih termasuk yang cukup aman ya antara 0,05 sampai 0,1 atau 0,1 sampai 0,15. Tapi, harus diingat bahwa di samarinda ini batuannya itu lebih banyak batuan yang bersifat batuan sedimen atau batuan lunak. Artinya apa? Artinya ketika terjadi getaran itu potensi untuk mengamplifikasi sebenarnya besar. Tapi, itu juga memungkinkan terjadinya likuivaksi semakin besar kalau amplitude dari gempa buminya juga besar. Untuk saat ini belum ada gempa bumi yang lebih besar dari 6,0 magnitude weight yang pernah terjadi di sekitar Kalimantan. Tapi, kalau memang benar-benar terjadi ada gempa bumi sampai 6,5 ya siap-siap aja nih. Pasisir timur, utara ya. dari utara, timur sampai selatan. Ada gempa saja di bagian sini. Magnitude-nya sampai 6,5 ya siap-siap saja. Mungkin ada di beberapa lokasi yang akan mengalami likuivaksi seperti yang terjadi di Haluk. Oke, berbicara tentang likuivaksi kita juga harus berbicara terkait beberapa bencana yang memang sering terjadi di di Indonesia. Khususnya sebenarnya di Kalimantan Timur itu paling sering juga terjadi yaitu pergerakan lereng atau slope movement. Nah, jadi data periksa adalah titik awal yang berguna dalam penyelidikan tanah longsor atau landslide. Secara umum tujuan dari pemetaan bahaya longsor adalah untuk menemukan daerah yang bermasalah dan untuk membantu memahami mengapa kapan dan dimana tanah longsor mungkin terjadi. sebagian peta tanah longsor hanya menunjukkan bahaya yang diketahui pada waktu tentu yang kita kenal sebagai peta kerentanan sedangkan yang lain memberikan indikasi probabilitas terjadinya tanah longsor. Nah, ini kalau seandainya petanya cuma gini aja jadi yang nggak langsung oh iya ini longsor ini nggak, nggak nggak seperti itu tapi di dalam peta ini hanya prediksi atau estimasi kira-kira kalau terjadi cuaca ekstrim gitu kan atau terjadi saturasi air di wilayah tersebut sehingga potensi terjadinya tanah bergerak itu besar atau nggak ini kan kita sebutnya sebagai low susceptibility moderate moderate to high high, very high sampai high itu ditentukan dari beberapa parameter nah kalau kita membuat model kerentanan longsor salah satu yang paling sering digunakan ada beberapa metode sebenarnya yang pertama bisa menggunakan SVM atau superfactor mesin ini salah satu jenis dari pembelajaran mesin atau mesin learning tipikalnya bisa yang tersupervisi artinya yang yang harus punya label dalam input data yang digunakan kemudian ada MLP neural nets atau multi layer percepton neural network ini tipikal deep learning nantinya ada RBF neural network atau radial basis function neural network jadi salah satu jenis dari neural network atau deep learning ada KLR atau kernel logistic regression ini tipikal dari mesin learning serta ada LMT yaitu menggunakan logistic model 3 atau ini mirip-mirip seperti decision 3 pada pembelajaran mesin tersupervisi nah kalau kita bisa lihat ini kan cuma persentase aja ya jadi disesuaikan dengan model yang dibuat apakah menggunakan SPM MLP RBF KLR atau LMT maka kita setidaknya punya beberapa aspek yang akan kita masukkan kalau kita membuat model tanda longsor yang pertama adalah kemeringan lereng atau slope kemudian ada altitude altitude itu adalah ketinggian kemudian relief artinya topografi kemudian stream power index artinya daerah aliran air kemudian litologi atau batuan yang penyusun di daerah tersebut kemudian weathering apakah disana tinggi pelapukan atau tidak kemudian yang gak kalah penting adalah tentang intensitas hujan yang ada di daerah tersebut sekaligus aspek ini maksudnya adalah aspek sosial artinya banyak manusia yang tinggal di sana atau pengaruh dari aktivitas makhluk hidup di daerah tersebut bagaimana caranya untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan tanah longsor jadi jika tanah longsor ingin dicegah maka daerah-daerah yang berpotensi longsor harus diidentifikasi terlebih dahulu demikian pula jenisnya dan kemungkinan jumlah pergerakannya lereng batuan biasanya tidak dapat dirancang secara ekonomis sehingga tidak terjadi keruntuhan batuan oleh karena itu kecuali diperlukan pengamanan mutlak kejatuhan batuan yang kecil dalam kondisi yang terkendali dapat di toleransi kemudian pencegahan longsor dapat dilakukan dengan mengurangi gaya-gaya penggerak dengan meningkatkan gaya-gaya yang menahan gerakan atau dengan menghindari atau menghilangkan longsor yang paling terakhir yang paling terakhir ini adalah kejadian di tanggal 25 April kemarin 3 hari yang lalu ini terjadi longsor di jalan menuju Stadion Palaran ini di daerah jalan Stadion Utama Palaran karena hujan lebat ya kita bisa lihat bagaimana lokasi yang sebenarnya dekat sekali dengan fasilitas publik walaupun kita tahu Stadion Palaran itu sudah tidak tidak banyak aktivitas di sana gitu kan tapi kalau terjadi terus menerus karena memang kita akui bahwa di di samarindan sekitarnya memang ya kadang hujan gitu kan hujannya lebat intensitasnya tinggi dari pagi sampai sore yang musuhnya kalau tidak banjir ya tengah longsor nah bagaimana caranya mungkin bisa juga menggunakan ini artinya diberikan semacam kawat atau bajaringan untuk menahan setiap potensi untuk adanya blok pol artinya ada runtuhan-runtuhan batuan yang menuju ke jalan raya atau tol tersebut atau bisa juga ya model-model tol di Indonesia sebenarnya dibuatkan semacam ini ya semacam pipa pipa-pipa yang dipasang di beberapa lokasi yang tujuannya adalah mengeluarkan air agar tidak sampai pada titik kejenuhan sehingga ketika dia sampai ke titik jenuh ya pasti akan terjadi longsor oke yang terakhir adalah bencana banjir kita harus mengetahui bagaimana kontrol sungai dan sistem peringatan dini untuk banjir banjir adalah bencana alam yang terjadi secara alami maupun oleh ulah manusia sekarang ini banjir sering terjadi disebabkan ulah manusia yang mulai tidak menghiraukan keseimbangan alam banjir merupakan peristiwa tergenang dan terbenamnya daratan karena volume air yang meningkat banjir juga dapat terjadi karena luapan air yang berlebihan di suatu tempat akibat curah hujan yang tinggi peluapan air sungai atau pecahnya bendungan sungai sejumlah faktor harus diperhitungkan ketika mengevaluasi bahaya banjir seperti hilangnya nyawa dan harta benda erosi dan kerusakan infrastruktur terganggunya kegiatan sosial ekonomi termasuk transportasi dan komunikasi kontaminasi air makanan dan bahan lainnya dan kerusakan lahan pertanian dan hilangnya ternak akibat banjir regulasi tata guna lahan berusaha untuk mendapatkan pemanfaatan dataran banjir yang bermanfaat dengan kerusakan banjir minimum dan pengeluaran minimum untuk perlindungan banjir dalam beberapa situasi properti bernilai tinggi yang mungkin terancam oleh banjir dapat menjadi tahan banjir ini ada beberapa penyebab terjadinya banjir yang pertama curah hujan dalam jangka waktu lama yang kedua adalah erosi tanah yang menyisakan batuan hingga tidak ada resapan yang ketiga pengupasan lahan untuk pemukiman kawasan niaga dan perkantoran yang mengurangi kapasitas penyerapan air pada permukaan tanah yang ketiga yang keempat penimbunan kawasan dataran rawa dataran banjir dan pembangunan kawasan pemukiman niaga dan perkantoran serta infrastruktur umum di kawasan tersebut yang kelima pengupasan lahan dan penggalian batuan untuk kegiatan penambangan batu bara atau bahan galian lain yang menghilangkan tanah sebagai penyimpan air maupun penghantar air ke batuan induk di bawahnya serta menghilangkan kemampuan batuan induk asli untuk menyimpan air karena telah digali dan dipindahkan ke tempat lain sebagai batuan campuran yang keenam perilaku masyarakat dalam penanganan sampah hingga sumber saluran-saluran air tersumbat akibat pembuangan sampah ke saluran air atau sungai yang ketujuh adalah bendungan dan saluran air yang mengalami pendangkalan penuntupan tanah dengan semen atau paving atau aspal hingga tidak menyerap air lagi dan yang terakhir adalah penghilangan vegetasi khususnya di daerah di mana daya serap air sangat kurang nah dari resiko banjir tersebut maka perlu pengkajian bahaya banjir untuk wilayah kota Samarinda dilakukan dengan penerapan metode Geomorphic Float Area Index atau GFI sesuai dengan petunjuk teknis yang dikeluarkan oleh BNPB atau Badan Nasional Penanggulangan Bencana pada pertengahan tahun 2019 metode GFI mempertimbangkan konfigurasi lapangan berupa kelerengan jarak dari sungai curah hujan kemudian memodalkannya menjadi wilayah potensi genangan banjir peta model genangan ini kemudian diverifikasi dengan peta liputan kejadian banjir di kota Samarinda yang dikumpulkan dari berbagai sumber informasi dan peta liputan foto udara pada saat kejadian banjir besar di tanggal 9 sampai 20 Juni tahun 2019 ini adalah GFI kita dapatkan dari ini ya len dari HR per H dimana HR itu adalah kedalaman sungai kemudian H itu adalah perbedaan ketinggian di di apa di sungai tersebut sedangkan kalau sandainya kita lihat di sini AR itu adalah daerah lereng ya dari si lokasi ini jadi kan kita pengen tahu nih ini kan ketinggian nih elevation difference yang ada di darat ya di darat dengan tinggi sungai nah itu adalah H untuk yang HR itu adalah ketinggian dari badan airnya kemudian kita berbicara resiko banjir di kota Samarinda bencana banjir dengan indeks resiko tinggi utamanya banyak terdapat di kecamatan Samarinda kota sisi timur kecamatan sungai Pinang bagian tengah kecamatan Samarinda utara pada dataran banjir sungai Karangmungus yang memang membelah kota Samarinda kemudian ada di sebagian Samarinda seberang sambutan palaran sungai kunjang loa janan ilir kemudian di barat laut Samarinda ilir dan sebagian kecil tenggara dari Samarinda ilir nah kemudian beberapa kawasan yang banyak terdapat resiko tinggi untuk resiko banjir adalah di kelurahan masjid Tenun Samarinda Karangmungus Pelabuhan Pasar Pagi Bugis Sungai Pinang Luar Pelita Bandara Temindung Permai kawasan resiko tinggi banjir juga terdapat pada sebagian kawasan lain yakni di sisi utara kelurahan Rawamakmur sebagian barat laut kelurahan Handil Bakti Handil Bakti itu yang mengarah ke Morabadak separuh sisi barat kelurahan sungai Kapi sebagian selatan kelurahan pulau atas sebagian timur kelurahan Bukuan separuh dari utara kelurahan Karangasam Ulu dan separuh timur kelurahan Karangasam Hilir dimana ada juga di daerah bantaran sungai Karangasam besar pada kelurahan Lok Bahu sebagian hilir bantaran sungai Karangasam kecil pada kelurahan air putih bantaran sungai Karangmungus pada bagian timur kelurahan gunung Kelua dan dekat dengan kampus kita ya kemudian di daerah Sempaja Selatan Sempaja Timur dan bagian barat kelurahan Gunung Lingai di lempake yang memang langganan banjir di lokasi tersebut nah ini adalah peta risiko banjir ya jadi yang memang di beberapa daerah khususnya di dekat Samarinda kota dan di daerah sambutan khususnya di Pelita 8 yang memang banyak sekali terjadi banjir di lokasi tersebut nah berdasarkan peta bahaya banjir kota Samarinda dapat diketahui bahwa total wilayah yang berpotensi terdampak bahaya banjir adalah seluas 11.732 hektare atau sekitar 16,36% dari luas wilayah kota Samarinda yang terdapat di kecamatan Samarinda Utara Samarinda Ulu Samarinda Ilir Samarinda Kota Sungai Pinang Sungai Kunjang Luwajanan Ilir Palaran dan Samtan dan ini adalah luas potensi bahayanya yang totalnya mencakup ke sampai 16.601 nah bagaimana cara ini ya prioritas penanganan banjir di kota Samarinda sebenarnya sudah mulai diterapkan jadi banjir ini merupakan persoalan kota yang hingga kini masih belum tertangani dengan baik persoalan banjir merupakan persoalan komplek dan multidimensi yang perlu ditenangani secara terencana terintegrasi berbasis das atau daerah aliran sungai dengan melipatkan semua pemangku kepentingan dalam 100 hari kerja pertama itu dari pemerintahan wali kota yang sekarang akan difokuskan penanganan banjir di dua kawasan utama banjir yaitu kawasan Simpang 4 Sempaja dan Jalan Panjaitan Jalan Panjaitan itu yang Mukaralem pakai nah ini jadi penanganan banjir di kawasan Simpang 4 Sempaja nah itu penanganan bottleneck di depan dealer Seprolet ya di AWS yang sudah selesai dikerjakan kemudian pembangunan aliran air dari Wahid Hasim II menuju kanal kiri di Jalan Pangeran Emnur itu juga sudah selesai kemudian gerakan normalisasi drainase di Jalan Pangeran Emnur ini yang sedang dikerjakan kemudian pembangunan sungai kecil atau aliran air sepanjang sekitar 100 meter dekat kolam retensi kompleks Sajun Madia Sempaja yang juga sedang dikerjakan ini sudah hampir selesai serta ada pembangunan drainase di Jalan Wahid Hasim kemudian untuk yang banjir di kawasan Jalan Panjaitan menuju Lompake tadi penanganan bottleneck di Simpang 3 Mugirjo akibat fondasi pintu gerbang serta normalisasi drainase yang sudah dikerjakan juga oleh pemerintah di sekitar sungai Talangsari dan penutup untuk potensi bahaya geologi itu selalu ada dimanapun dan kapanpun jadi harus ini ya harus siap sedia untuk kita bisa melakukan pretensi atau pencegahan prevensi atau pencegahan sebelum kejadian bencana langkah terbaik tadi adalah dengan mengidentifikasi sedini mungkin meminitor dengan detail dan mengomunikasikannya ke seluruh stakeholder atau pemangkuk kebijakan terkait demikian untuk pertemuan di minggu ke-9 ini ada pun ada pun untuk di minggu ke-9 ini ada tugas 1 silakan dibaca saja tugas 1 ini di layar dan saya tidak memberikan pdf untuk tugas 1 nya jadi silakan ditonton silakan dicatat silakan di stop atau di pause untuk mencatat dari tugas 1 simple saja jadi buat kelompok bagaimana membuat resume terkait pemampatan sistem informasi geografis atau SIG dalam perencanaan tidak ada guna lahan yang kita sudah bahas di minggu ke-8 dan pengurangan resiko bencana di Indonesia yang sudah kita bahas di minggu ke-9 dalam kelompok yang terdiri dari maksimal 4 mahasiswa tidak diperkenankan menggunakan jurnal yang sama pada setiap kelompok yang ada jadi misalnya kelompok 1 sudah pakai jurnal A maka kelompok 2 ya tidak bisa menggunakan jurnal A lagi harus jurnal B atau jurnal C dan seterusnya tugas dikumpulkan selambat-lambatnya pada hari Rabu 10 Mei 2023 pukul 11.00 Wita untuk link pengumpulan akan didistribusikan melalui ketua kelas oke demikian untuk pertemuan minggu ke-9 ini silakan kalau ada pertanyaan silakan tuliskan di dalam kolom komentar nanti akan saya jawab sesuai dengan urutan yang bertanya terlebih dahulu demikian bila itofiq wal hidayah walau muafiq ila amitorik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi sampai ketemu di pertemuan-pertemuan selanjutnya terima kasih selamat menikmati